Sarah, lihat apa yang kita punya. Coca-Cola. Aku akan ambil botol ini. Sangat menyegarkan. Aneh, minumanku sangat kental. Semua selesai. Emma, apa yang terjadi? Sepertinya aku dapat minuman coklat, bukannya soda. Coklat? Seriusan, aku mau nyobain. Uh, enak banget. Aduh, ini tidak bagus. Tolong. Oke. Virasatku bilang bahwa kita akan dapat banyak kebaikan coklat sebentar lagi. Kamu benar. Lihat burger coklat raksasa ini. Aku dapat yang asli dan aku tidak keberatan. Itu karena kamu belum mencoba milikku. Itu yang kamu pikirkan. Aku lebih suka yang asli. Aku makan semuanya. Ini luar biasa. Aku hampir selesai juga. Tinggal sisa selada. Dan hanya itu yang kita dapat. Bingo. Uh, aku masih punya saus di sini. Kenapa hanya mencilat piring kalau kamu bisa memakannya? Oh, dan jangan lupa dengan garpuku. Ini juga terbuat dari coklat. Kalau begitu, garpu ini harusnya bisa dimakan. Oh, tidak. Gigiku. Emma yang malang. Jangan khawatir. Aku punya ide. Buka lebar-lebar. Kami akan memperbaiki senyuman itu. Keleset. Oh, baiklah. Itu hanya pemanasan. Tidak dihitung. Sepertinya semua sudah kembali pada tempatnya. Aku seperti baru. Sudah kubilang semuanya akan berhasil. Keripik. Lumayan. Meskipun akan lebih enak kalau pakai saus. Ini akan bekerja dengan baik. Hmm, sempurna. Oke. Wow, emang itu nggak pedas. Bingo. Aku lihat kentangnya agak aneh. Sepertinya aku perlu memperbaikinya. Apa yang kamu lakukan, Emma? Apa? Kamu akan segera melihatnya. Bailah. Kentang goreng coklat. Ini enak banget. Mau coba satu, Sarah? Kamu benar. Ini enak banget. Tapi aku tidak berhenti di situ. Lihat dan pelajari. Coklat pringles. Cocok sama punyamu. Ada banyak hidangan yang bisa kamu buat dengan kentang. Kamu adalah koki ajaib. Mari kita bersulang untuk kesuksesan yang tak tertandingi. Oh, bumbunya mulai terasa. Sudah kubilang tambah skor adalah ide yang buruk. Makasih, Emma. Anehnya itu membantu. Mari kita lihat apa yang ada di bawah tutup ini. Hmm, bolam? Menurutku tidak bijaksana untuk makan ini. Aku juga dapat bolam, tapi warnanya lebih gelap dari punyamu. Hmm, seperti yang aku duga. Mungkin meliku juga layak diri cipi? Kamu menyala, Sarah. Astaga, aku bisa menghemat listrik dengan cara ini. Aku mau melakukan itu. Perhatikan dan pelajari. Aku tersesengat listrikmu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Tapi sementara kamu pulih dari itu, aku akan ambil ini. Sebetulnya kamu tidak keberatan. Aku akan mulai kali ini. Oh wow, koin coklat. Dan itu berarti aku dapat setumpuk uang tunai? Aku kaya. Sepertinya punyaku masih lebih baik di sini. Kamu pasti bercanda. Aku bisa membajakan diri dengan apapun sekarang. Mungkin aku bahkan bisa mandi uang. Jangan menghayal. Saatnya berbisnis. Ah, itu palsu. Kamu terlalu berharap sih. Wow! Apa ini petunjuk bahwa kita harus melata rambut kita? Bukan aku. Aku dapat coklat. Jadi aku mau ambil aja. Apa yang harus aku lakukan? Bingo! Ya, potongan dari sana sini mungkin tidak buruk. Dan mungkin sedikit poni. Syara, kamu harus berhenti. Apa yang kamu bicarakan? Ini luar biasa. Aku juga bisa memotong rambutmu. Nggak mau. Mundur. Aku duluan. Sepotong keju yang indah. Dan untuk hidangan kedua. Yay! Hanya gula untukku. Aku beruntung. Baunya enak banget. Emma, kamu nggak mau berbagi sedikit denganku? Aduh. Tidak sopan mencoba menyituh makanan orang lain. Baik, kamu benar. Tapi aku mau bikin ini enak. Dan aku tahu caranya. Ya, mohon segera. Mau ke mana kamu? Pesananku ada di sini. Serahkan. Aku dapat. Sepiring pasta yang enak. Satu-satunya yang kurang adalah keju. Dan yang kebetulan aku punya. Pasta? Ide bagus. Akhirnya aku bisa kenyang sebentar lagi. Itu terlihat enak. Perhatikan ini. Aku akan memberimu aroma. Tapi aku yang makan. Baiklah. Kenapa aku pakai gaun? Oh, sepertinya aku tahu. Aku harus pakai baju yang tepat yang cocok dengan sepatu baru ini. Nikmati rasa sakit yang membawamu. Aku, aku mengunyah tumi terlezat di negeri ini. Aku harus mencobanya. Oh, pasangan yang sempurna. Aku seperti putri beneran. Apa itu yang aku pikirkan? Sepatu yang serasi. Nona, bolehkah aku? Jika ini cocok di kakimu, itu berarti kita diciptakan satu sama lain. Berikan aku tanganmu dan ikut denganku. Kemana kamu pergi? Kamu bahkan tidak tahu orang itu. Aku senang banget sekarang. Aku bertemu dengan pangeranku. Kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Semoga kamu enak. Akhirnya aku bisa makan. Wow, air mancur coklat. Dan makanan enak untuk menyertainya. Aku dapat banyak permen. Aku dapat keripik. Menurutku kita harus terus maju dan makan. Aku tidak membutuhkan bungkus yang mengganggu ini. Bye-bye. Coklat dan gula adalah pasangan yang dibuat di surga. Aku ragu. Pringles akan cocok sama coklat. Aku agak takut untuk mencoba. Wow, aku salah. Lagi dong. Tentu saja manis dan asin itu luar biasa. Yum. Wow, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku akan mengikutinya. Saatnya permen kelinci gemuk tapi dengan permen. Bukan marshmallow. Ayolah, aku bisa mendapatkan lebih banyak ke dalam mulutku. Hei, sudah habis. Oh-oh. Sepertinya aku tidak bisa mengeluarkannya. Aku akan membantumu. Mereka terjebak. Oh, kepalaku musing. Tapi setidaknya aku dapat cupacup raksasa. Aku akan menyimpan ini untuk diriku sendiri. Jadi, di mana makanannya? Ah, begitu. Kue. Kamu beruntung. Tidak bisa mengatakan hal yang sama untukku. Ya, sial. Tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Maaf. Keripiknya jadi ternyata enak. Mungkin ini juga. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Ini terlihat aneh. Oh, tidak. Bagaimana kamu bisa makan itu? Itu menjijikan. Aku senang. Aku bukan kamu. Ini adalah pasangan ideal. Oh, tidak. Emma, kamu baik-baik saja. Aku sedang menghabiskan sosis coklatku. Makanan teraneh. Aku merasa muap. Apa? Tidak. Emma, bangunlah. Emma. Apa yang aku lakukan? Oh, aku tahu. Aroma kuenya pasti akan membangunkannya. Aku bisa merasakan sesuatu yang enak. Oh, kue. Coba. Kamu akan merasa lebih baik. Kamu benar. Obat terbaik yang pernah ada. Tidak mungkin. Kentang goreng coklat? Kenapa kamu selalu dapat yang enak? Ah, kecoa. Benar-benar mimpi buruk. Aku tidak iri padamu. Aku akan fokus mencoba kentang ini. Wow. Coklat berlapis coklat? Ini luar biasa. Aku bisa makan ini siang dan malam. Bagaimana denganku? Aku takut menyentuh benda ini. Apalagi yang lain. Oke, tenang. Datanglah ke sini, Bu. Waktunya mandi coklat yang hangat. Tidak. Aku tidak bisa. Tentang saja. Aku di sini untuk mendukungmu, Emma. Ayo, Emma. Emma. Ayo. Ayo, Emma. Itu membantu sedikit, Sarah. Terima kasih. Aku bisa melakukan ini. Dia kabur. Cabai. Apapun selain ini. Akhirnya aku dapat sesuatu yang enak. Ini mengerikan. Oh, tidak. Ya, tapi keberuntungan perlu dibagikan. Bukan begitu. Strawberry ini terlihat sangat segar dan matang. Aku akan mengolesinya dengan coklat. Hmm, enak banget. Oh, benarkah? Baik, cabai ku sama enaknya. Aku akan menunjukkan padamu. Satu, dua, makan. Dua, makan. Lihat. Enak banget. Aku tidak bisa berhenti makan. Kamu terbakar. Lakukan sesuatu. Sebentar, aku punya alat pemadam kebakaran. Aku punya alat pemadam kebakaran. Aduh, apinya padam. Terima kasih. Burger dan telpon? Menarik. Aku tidak akan menolak. Terima kasih banyak. Siapa yang mau menelepon teman? Selamat mengobrol. Aku punya burger untuk dicelopkan ke dalam coklat. Ini bukan saus biasa. Halo? Halo? Apa benda ini rusak? Coba deh, ribut. Lupakan. Aku akan menjelupkannya ke air mancur. Terlihat bagus. Hei, ini terlebuat dari coklat. Tidak heran. Tentu saja, milikmu lebih baik dari punyaku. Uh, permen kapas. Siapa yang pernah meramalkan, kamu akan mendapatkan sesuatu yang manis. Aku wanita yang beruntung. Hidup sangat tidak adil. Aku dipaksa untuk mengigit hotdog dengan coklat. Aku tidak percaya apa yang aku rasakan. Bingo! Ini sebenarnya bukan yang terburuk. Baik untukmu. Tapi aku yakin milikku lebih baik. Untuk membuatnya lebih mudah, aku akan menghancurkan semuanya. Kenapa? Dengan cara ini akan lebih mudah untuk ditutupi. Hmm, gula, gula, dan lebih banyak gula. Sudah habis. Tapi ada yang tidak beres. Apa? Ah, perutku besar banget. Aku rasa permen kapasnya kembali mengembang. Ups. Apakah akan kembali turun? Jangan mengecewakan aku sekarang. Keberuntungan. Apa yang lebih bagus dari roti dengan coklat? Ini semakin konyol. Oke. Satu hidangan lagi yang tidak ingin aku makan. Lebih baik berdamai dengannya dan beri aku selamat. Ini terlihat surgawi dan rasanya sesuai harapan. Kalau aku bilang ini enak, mungkin itu akan enak. Ya ampun, potongan ini besar banget. Aku tidak yakin bagaimana aku bisa menyelesaikannya. Emma, kamu membuat dirimu berantakan. Aku tidak melihat ada yang lucu tentang ini. Karena kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Bagikan itu denganku. Oh, ini enak banget. Terima kasih. Mia, sepertinya kita berada untuk sesuatu yang luar biasa. Lihat. Lihat kejutan besar ini. Aku penasaran apa yang tersembunyi di dalamnya. Bingo. Kita akan segera tahu. Wow, ini seperti hadiah. Bebek kecil yang lucu. Dan itu datang dengan sekadung permen. Itu tidak adil. Aku mau burung coklat dan M&M's juga. Tapi mungkin kejutan di telurku lebih baik dari semua itu. Ayo lihat. Tidak mungkin. Tidak ada yang lebih baik dari coklat. Apa kamu yakin tentang itu? Aku punya anak ayam sungguhan. Oh, mereka sangat manis. Jangan menyentuhnya dengan tangan kotormu. Itu milikku. Baiklah. Aku tidak bisa makan sekarang. Aku terlalu kesel. Oh, jangan seperti itu. Ini kamu bisa menggendong salah satu anak ayamku. Tapi aku tidak bisa dipisah dengan yang lainnya. Wow, sesuatu yang baru. Aku yakin ada sesuatu yang enak di bawah ini. Tahan. Pertama, kita harus memutuskan siapa yang duluan. Hah, aku akan mengalahkanmu dengan mudah. Bawa sini. Apa pendapatmu tentang mengalahkanku? Oh, telepon coklat. Ini adalah gadget yang cocok buat aku. Kamu sangat beruntung dan aku dapat iPhone biasa. Tidak ada yang menarik tentang itu. Ya, setidaknya aku bisa berfoto dengan ini. Katakan cheese. Hei, itu memberiku ide bagus. Aku hanya harus mendownload aplikasi dan membuat beberapa perubahan. Haha, itu terlihat lucu. Apa yang membuat Sarah begitu bahagia? Oh, hanya aku bisa mewujud keinginanku. Itu saja. Ini berhasil. Mau berbagi denganku? Sepertinya aku perlu memesan lagi untuk itu. Wow, luar biasa. Terima kasih. Saatnya makan. Dan kemudian aku memberitahunya. Tidak ada yang menyutuh coklatku. Hei, apakah kamu tidak memperhatikan betapa rapuhnya meja ini? Kita bisa memperbaikinya sekarang. Alat yang unik. Aku belum pernah memegang benda seperti ini di tanganku. Hei, hati-hati. Aku baik-baik saja. Suara apa itu? Jangan khawatir. Aku baru saja memperbaiki mejanya. Selesai. Kerja bagus. Tidak ada goyongan kecil lagi sekarang. Itu karena aku adalah seorang master. Oh, tapi itu menambah nafsu makanku. Ini, ambil kunci pasku. Tidak perlu berterima kasih. Serius? Ini terbuat dari coklat. Yum. Aku tahu kamu akan menyukainya. Coklat ini sangat enak. Aku tidak bisa berhenti. Oh, tidak. Jangan bilang sudah kehabisan. Ini tidak mungkin. Aku yakin aku baru makan satu atau dua potong. Tidak. Semua hilang. Mia, apakah kau dengar itu? Tunggu, tunggu. Jangan berburu-buru. Halo, aku lihat kamu punya hadiah untuk kami. Ya, ini milikmu, Mia. Dan ini yang ini untuk aku. Oh, sebaiknya ini sesuatu yang enak. Oke. Ya, sama-sama. Apa yang kita tunggu? Bukan sekarang. Oh, ayolah. Kamu punya laptop coklat lagi? Ini adalah keajaiban. Aku belum pernah memegang coklat sebesar ini sebelumnya. Dan bisa dimakan lagi. Kamu bisa berbagi tahu. Baiklah, aku mau bermain-main juga sama ini. Video apa yang menarik perhatian ini? Apa yang terjadi kalau aku menekan putar? Apa? Wow, permen baru saja turun dari langit. Wow, ajaib. Mungkin ini akan berhasil untuk kedua kalinya. Ya, aku baru saja menyelesaikan camilanku. Itu berarti aku siap untuk mencoba punyamu. Kita perlu membahas ini sedikit lebih pintar. Lihat, aku telah mengumpulkan semuanya dan meletakkannya di sini. Meskipun sepertinya belum cukup. Mari tambahkan lebih banyak. Bia, aku bisa lihat rasa lapar di matamu. Oke. Selamat menikmati. Yippee! Oke! Dan aku akan bekerja untuk mengisi tolpes permen ini. Sepertinya kita sudah menghabiskan semuanya. Kurang tepat. Masih ada satu bagian tersisa. Dan itu milikku. Sepertinya tidak. Aku yang pertama melihatnya. Ah, kita jatuh. Wow, aku telah berubah jadi pejuang coklat. Aku juga. Itu berarti hanya satu hal. Ini waktunya untuk pertempuran seru. Kamu yang minta. Serang. Oh, tentu saja. Lindungin dirimu kalau bisa. Aku tidak menyerah begitu saja. Aku juga tidak. Satu-satunya masalah adalah pedangku meleleh. Lihat kita. Dilapisi coklat. Aku tidak melihat ayang salah dengan itu. Mau camilan? Ayo coba. Ah, pedang itu terlezat yang pernah aku makan. Aku bosan dan lelah dengan semua ini. Ini membosankan. Aku juga. Kita harus memilihkan sesuatu yang harus dilakukan. Haruskah kita bersenang-senang? Boleh juga. Batu, kertas, gunting. Wow, kamu dapat buah dan sayuran coklat. Dan aku dapat yang asli. Lumayan. Ini membuatku berpikir tentang game yang kita mainkan sebelumnya. Mau main versi tiga dimensinya? Bingo! Ini adalah ide terbaikmu. Kita akan memotong semua ini jadi berkeping-keping. Aku siap untuk mulai. Tonton dan pelajari. Tenanglah. Aku masih tersejati di sini. Boleh aku minta perhatianmu? Lihat. Potongan yang diiris sempurna seperti ini. Dan bagi pemenangnya, boleh dimanjakan. Gak masalah. Aku akan mengalahkanmu di ronde kedua. Aku yakin, aku tidak akan diam saja. Ini mungkin bukan wortel coklat. Tapi potongannya sangat merata. Apa yang kamu ketahui tentang potongan rata? Lihat ke sini. Bukanlah itu sangat keren? Kamu mau mulai? Ayo pergi. Aku akan makan mahasku. Dan... Pukulanku. Nilai dirimu sendiri, tapi punyaku terlihat lebih bagus dari milikmu. Aku senang. Kamu juga menghargai pekerjaanku. Aduh, aku kena air kelapa. Berantakan banget. Cukup. Aku gak mau main lagi. Artinya, aku menang.